Terima kasih Bapak-Ibu yang kami hormati, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami sesuai dengan agenda materi yang diberikan oleh Pusat Studi Hukum Pertembangun yang akan membawakan materi mengenai hata kelola minyak dan gas bumi Indonesia. Bapak-Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa sebetulnya perbicaraan mengenai migas itu tidak terlepas dari energi. Untuk itu izinkan kami sedikit merubah. Jadulnya menjadi tata kelola minyak dan gas bumi di tengah transformasi transisi energi menuju energi versi. Ini telah merupakan tema daripada dunia saat ini. Jadi mau tidak mau kita harus membahas di sisi ini, ada pun mengenai detil, hulu, hilir, dan juga hukum migas nanti kebetulan pembicaraan 234, saya lihat sangat detil akan bisa membawakan itu. Bagaimana kalian kami hormati, kalau kita lihat seterata hukum migas dalam struktur hukum Indonesia saat ini dalam konstruksi idealnya, kita ada berbicara mengenai dasar ideologis yaitu konstitusional kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Di pasal 35 berbicara mengenai kepemilikan, penguasaan, dan pengelolaan. Di sana ada terkait dengan bahas in general, mengenai kedaulatan terhadap sumber daya yang alam itu, kemudian mengenai pengelolaannya, serta peruntukannya. Kemudian turun dia katakanlah menjadi Undang-Undang Energi, Undang-Undang 30 dari 17, dia berbicara mengenai di sana ketersediaan energi, prioritas pengembangan energi, pemanfaatan sumber daya, dan cadangan penyangka. Di sana dibahas mengenai substansi, apa definisi energi, kemudian lembaga-lembaga yang berfungsi, terutama untuk perunusannya, yaitu Dewan Energi Nasional, serta kebijakan energi. Nah, usus turun ke migas, bagaimana diskusi kita ini, adalah Undang-Undang Migas, yaitu Undang-Undang 22-2021, mengatur ada dua kegiatan, yaitu kegiatan hundu dan kegiatan hilir. Di sana dijelaskan esensi kegiatan hundu itu apa, hilir itu apa, kemudian kelembagaan yang mengusahakan atau yang mengelola dan dilengkarakan kegiatan tersebut, serta reference law yang saya maksudkan adalah aturan-aturan ketentuan yang perlu dirujuk dalam kaitan dengan perumusan kebijakan, implementasi, pengawasan, pengendalian, maupun kalau ada dispute antar-partis. Kemudian, tiga ini adalah pada tingkat pengelola. Sekarang pelaksanannya adalah korporasi. Korporasi itu ada yang dihundu, ada yang dihilir, ada juga usaha penunjang hundu dan hilir. Tentu ada banyak undang-undang yang membahas hal tersebut. Ini angkut mengenai ruang lingkupnya, kemudian bisnis praktek yang sehat, kemudian juga regulasi-regulasi ataupun aturan-aturan SOP dan seterusnya yang harus diikuti. Kita masuk kepada segi-segi yang dibahas oleh Energi. Energi berbicara mengenai sumber penggunaan, tujuan, market management, rantai bisnis, serta peruntukannya. Ini regulasinya maupun ekosistem di masing-masing ini berbeda-beda. Sumbernya ada terbarukan, tidak terbarukan, penggunaan, primer, sekunder, tujuan komersil, non-komersil, market management, supply side, demand side, rantai bisnis ada hulu, ada hilir. Peruntukannya sendiri ada yang sebagai bahan baku, ada yang sebagai bahan bakar. Ini apply untuk seluruh energi, tidak saja hanya untuk minyak dan gas bumi. Kita masuk ke ekosistem institutional energy. Kami ada tulis di sini, mungkin tidak hanya ini, tapi inilah yang secara garis besar. Ada tujuh institusi, yaitu yang pertama, ada kementerian ESDM. Ini dalam undang-undang disebutkan ini adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ESDM. Kemudian ada Dewan Energi Nasional, yakni lembaga yang bersifat nasional, mandiri dan tetap bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional. Kalau kementerian ESDM berbicara sektor, Dewan Energi Nasional keseluruhan termasuk institusi atau instansi terkait yang mungkin relate ke pelaksanaan ataupun perumusan kebijakan energi. SKK migas ini menyangkut penilangkaraan pengelolaan kegiatan hulu migas yang berdasarkan kontrak kerjasama. Ada di Perkerasunilan tahun 2013. Selanjutnya BPH Hilir ini adalah yang mengatur pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir. Lebih detil nanti ada di slide bawah. Kemudian korporasi yang melaksanakan ini, ada Pertamina, ada PLN, ada PGN, ada kontrak karya, ada kontraktor minik, gas, ada kontraktor mineral, ada batu bara, ada KKS, ada korporasi swasta, ada perorangan, dan seterusnya. Penunjang terhadap pihak-pihak berkontrak dengan pemerintahan misalnya ini ada, ya ada juga korporasi, ada BUMN, BUMD, swasta, korporasi, maupun perorangan. Penggunanya tentu adalah penunjuan. Akhirnya, konsumen akhir. Dalam hal ini, dalam konteks kita, itu adalah masyarakat Indonesia, baik rumah tangga, baik juga masyarakat bisnis, dan seterusnya. Kemarin tadi saya singgung sedikit mengenai Dewan Energi Nasional. Dewan Energi Nasional ini adalah lembagian bersifat nasional, mandiri, tetap bertanggung jawab kebijakan Indonesia. Lembagaan yang tetap, kalau orang-orangnya bisa dipilih, ada prioritasnya, ada akademisi, industri, konsumen, mewakili kemampuan kepentingan, teknologi, dan lingkungan hidup. Ada punang gotoh-gohon surpemerintah di sana, dan saya sebutkan karena energi tidak hanya mengandai sektor, tapi banyak yang terkait, yaitu kementerian kewangan, bekenas, perhubungan, perindustrian, pertanian, risk-tech dikti, maupun lingkungan hidup. Keituannya sendiri adalah Presiden, wakilnya Wakil Presiden, ketua hariannya adalah Menteri yang membidangi energi. Dan ini ditopang oleh secara teknis, oleh Sekretaris Jenderal Den, yang ini adalah perangkat yang didari kementerian SDM, yang memberikan dukungan teknis dan administratif ke GADEN. Tugas fungsi mereka, cara keseluruhan ada di situ, merancang merenuskan kebijakan energi nasional, kemudian menetapkan rencana umum energi nasional, menetapkan langkah-langkah dalam hal terjadi kondisi krisis dan darurat energi, kris darat, juga mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang energi yang bersifat lintas sektor. Itulah juga tugas kenapa tadi meliputi berbagai sektor. Kemudian mengatur ketentuan mengenai jenis jumlah waktu berlokasi cadangan penyangka energi. Ada beberapa yang sudah ada undang-undangnya, tetapi ada juga yang belum. Kami sampaikan rekan-rekan sekalian, bahwa tadi di depan saya katakan, bahwa kebijakan energi kita saat ini telah menaruh ke energi bersih. Ada kempanye global untuk energi bersih. IEA sendiri telah menentukan, mengharapkan bahwa pada tahun 2050 akan dead zero. Tapi jangan terlalu berkecil hati, migas tidak ditinggalkan. Nanti akan kita lihat. Tapi memang kalau kita lihat roadmap ini, boleh kita lihat di sini yang dibuat oleh IEA di sini, memang bisa kita lihat bahwa bangunan yang pengguna energi yang tidak bersih lah katakan yang saat ini masih di sini, 2005 dia kaya harapkan akan semakin sedikit. Porsi yang menggunakan pelepasan energi kurang bersih, yang menggunakan CO2, yang masih banyak dia emisi CO2-nya. Demikian juga hal-hal yang tergait dengan transportasi. Turun lama-lama. Demikian juga industri, kita lihat tren ini. Hal yang sama juga untuk sektor kelistrikan. Sehingga pada akhirnya ini, dan kemudian juga hal-hal yang lainnya. Sehingga pada akhirnya 2050 diperhatikan dia nanti. Kalau kita lihat kampanye global energi bersih ini, dia juga bicara mengenai ada global market restriction, ada green fund, ada technical technology assistance, ada carbon tax. Semua hal ini adalah untuk mendukung energi bersih dan merestriksi energi fosil, kalau saya boleh berterus terang. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini, indeks trilema energi yang sebelumnya itu ada menyangkut energi affordability, atau kemampuan bayar sekarang digeser, menjadi environment sustainability. Ini yang menentukan betapa pentingnya sekarang sektor lingkungan tersebut. Ini yang ingin nangkut termasuk juga di MIGAS. Makanya kalau di MIGAS kita lihat sekarang ini kesadaran lingkungan, bahkan kalau pengembangan, carbon capture, segala macam didiskusikan. Kita lihat trilema energi saat ini. Ini adalah membalansi, mengkompromis, dan menginovasikan antara produser energi, kemudian mata rantai pengguna energi supaya semua bisa dapat sejalan, dan juga terkait supaya semua orang atau komunitas yang di ekosistem itu bisa berjalan, sebab tidak ada kebijakan itu berdiri di ruang hampa. Kita lihat di sini, tadi saya katakan bahwa indeksnya itu telah environment sustainability, bahkan telah menggeser yang saya bukti itu soal affordability. affordability-nya menjadi bagian dari energi equity. Energi security itu mengenai terkait ketergantungan impor, di indeks di sana, diversifikasi berbangkit, apakah masih menggunakan berbangkit energi fosil yang kurang bersih atau bagaimana, dan juga storage. Ini tadi yang kaitan yang dibahas oleh dan di depan underskungsinya. Energi equity menangkut akses karena pada akhirnya ketika ditransformasikan itu adalah menjadi itulah ukurannya harga listrik dan BBM. Ini akses baru di sinilah termasuk juga harga boleh disebutkan. Namun yang sangat penting adalah yang ketiga ini, intensitas energi final itu mengenai tingkat penggunaan itu dibandingkan dengan konsumsi per kapita, kemudian pembangkit rendah karbon, serta emisi CO2 per kapita. Inilah yang sekarang menjadi indeks terhadap dilema energi. Di sisi pemerintah sendiri, untuk bisa masuk ke situ, maka pemerintah akan bermain pada level ini regulasi sumber daya manusia, infrastruktur, dan model tata kelola migas, khusus yang terkait migas. Tentu untuk yang listrik, hal-hal yang berbeda lagi, atau batubara, dan seterusnya. Kami tampilkan satu contoh, bagaimana pemodelan energi itu, ini kita tampilkan dari Dewan Energi Nasional, di sana dalam satu pemodelan energi yang menggunakan Balmoral Model, kita lihat di sana, jadi ada digolongkan mengenai penyediaan energi, diskusi kita sebut dia kan hanya, tapi kalau bicara energi, penyediaan energi primer itu, batubara, gas, minyak, EBT, dan lainnya. Kemudian, kebutuhan energi finalnya, untuk siapa pengguna tadi? Industri, transportasi, rumah tangga, komersi, lainnya, maupun non-energi. Lalu, kemudian, dia transformasi energi itu, seberapa jauh? Soal hal pembangkit, tadi sudah ada di indeks tadi, hilang minyak, hilang gas LPG, ditransformasi ini, menjadi final energy untuk kesini. Mempertimbangkan ini kebijakan yang beli pemerintah di empat kali yang tersebut di belakang tadi, tetap harus mempertimbangkan ekonomi makro dan indikator energi, demografi, jumlah maupun persewaran penduduk, dan juga termasuk kebijakan dan regulasi. Tujuannya apa? Memastikan pemodelan energi kita itu, nah ini ukurannya tadi, dan di akhirnya semua diukur dari seberapa jauh, seberapa hemat, seberapa anda terhadap lingkungan. Tapi apakah sebetulnya migas itu sudah tidak harapan? Bukan begitu. Kami yang ambil data BP Statistical Review yang terbaru bulan Juli 2021 kemarin, kita lihat, sebetulnya kita mau generasi bersih, tapi trennya, bahkan sekarang ini minyak, gas, yang ini batu barat, trennya masih naik, ada turun dikit, turun dikit, turun dikit, di sini, tapi masih tinggi. Itu berlaku juga di negara-negara, baik di kawasan Asia Pasifik yang diusung ini, kawasan Amerika, kawasan Rusia, Eropa, Timur Tengah, dan seterusnya. Semua masih kesana, masih tinggi, ketergantungan kepada sektor, tiga hal tadi itu, fosil di situ, minyak, gas, dan juga batu barat. Kita akan masuk ke migas. Di migas ini, kita berbicara mengenai tata kelola migas. Tata kelola migas berbicara mengenai pemodelan, ada terkait dengan hak penusahaan, regulasi, pengelola, dan kegiatan usaha. Ada terkait dengan ruang lingkup pengelolaan itu, ada yang terintegrasi, hulu, kilir, bahkan sampai produk. Ada juga yang tersegmentasi, hulu, kilir, kilir produk-produk. Regulasinya, ada yang diatur oleh pasar, dinamika pasar, ada yang diatur pemerintah, ada juga yang hybrid, gabungan ini, yang apabila pada poin tertentu, pemerintah intervensi. Baik melalui harga, kuota, pajak, insentif, dan seterusnya. Sedangkan pengelolanya, ada negara, korporasi negara, swasta asing, swasta nasional, maupun joint venture. Kegiatan usaha sendiri, ada yang dihulu, ada yang dihilir. Karena kan, Bapak-Ibu sekalian, kita lihat bagaimana tata kelola dulu satu-satu di hulu migas. Bicara mengenai tata kelola hulu migas, kita mulai aspek manajerialnya, baru nanti kita masuk ke model kontrak. Kalau pengelola ini negara, langsung, ada titik-titik kuatnya. Ini akan sejalan dengan kebijakan negara, soal insentif, fasilitas yang dapat diberikan, maupun perlindungan. Tapi ada hal yang harus kita take attention, saya tidak menyebut kelemahan, saya katakan aja yang attention point. Ini tergantung kepada pemerintah, ada kecepatan, kecepatan bisa berubah, agility. Agility itu bagus, tapi bisa juga sedikit, bisa disebutkan kurang lurus, atau kurang konsisten terkadang. Karena menyesuaikan dengan polisi negara. Kemudian juga ada yang terjebak di dalam comfort zone, karena di lindungan negara, sehingga berbisnis itu tidak berpikir dia sebagai entrepreneur. Dan juga isu di situ adalah governance, memastikan jangan berlindung dibalik regulasi. Tapi ini adalah soal bisnis. Bagaimana kalau korporasi negara atau BOMN misalkan, yang menelola itu yang diberikan oleh anak-anak, ini strength point-nya ada privilege, ada perlindungan regulasi, entah itu peraturan pemerintah undang, PP, perpres, pendugasan, itu tadi, ada pendugasan. Jadi lebih mudah. Tapi titik lemahnya, atau kecuali pengetahuan, kompetitif. Bisa dia jadi sedikit kurang kompetitif, karena ada privilege tadi. Kemudian ada yang menyebutkan birokrasi, komentalitas, mau tidak mau memang, karena harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan di pemerintahan. Jadi tidak se-fleksibel seperti private. Dan marriage system-nya mungkin kurang, karena sebagian adalah based on pendugasan. Bagaimana kalau korporasi negara? Barangkali itu sama ekstensi SKK bisa dalam hal ini. Dia akan bisa menjadi self-regulatory organization, kemudian juga tapi, dia juga bisa mengatur, tapi bisa juga dia ikut involve dalam bisnis itu. Kemudian, dan dia menjadi pengimplementasi kebijakan pemerintah. Sehingga ada link yang sangat dekat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan badan ini. Seperti model sekarang-sekarang, dia ada di bawah pemerintah dalam konteks 9-2013 tadi. Ini, tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Karena terkadang, terutama kalau dia ikut di dalam bisnisnya, bisa pihak yang berbisnis purni mengatakan, bagaimana Anda punya fairness ketika Anda meregulasi, tapi Anda juga yang bermain. Itu sebagaimana kita berada pada equal level play field. Kemudian juga ada terkotak-kotak mungkin. Kemudian juga mungkin entrepreneurship-nya bisa kurang, karena basically, dia tidak sekedar mencari untuk, tapi terutama adalah mengimplementasikan kebijakan dekara dan pemerintah yang tetap justifikasinya ada ke undang-undang, bahkan sampai ke undang-undang dasar yang tadi, pada 33 tadi. Sedangkan kalau privately owned, ini kita bicara tata kelolanya, ini dibebaskan, misalkan silahkan kelola sendiri ke bisnis biasa, titik poinnya adalah, dia akan ke efisiensi, karena profit orientation. Mungkin akan lebih fleksibel beroperasi, efisiensi itu akan diukur oleh pasar. Ini menyangkut penelenggaraan. Penelenggaraan. Hal ini ada. Saya tidak ada berbicara Indonesia, saya bicara kesunturan di dunia. Model-model ini ada. Tapi sering kali ini menjadi different angle dengan pemerintah, dan lack of social responsibility, karena social responsibility dianggap itu pengucap pemerintah. Private itu cukup bekerja, menyediakan monitor laba, dan menggerakkan ekonomi. Mengenai bagaimana pengaturannya, leave it to government. Dan juga, saya sebatkan, going constant continuity, terutama apabila portofolionya itu ada di seluruh dunia, dan dengan mentes berdasarkan mana yang lebih memberikan keuntungan atau IRR, misalkan jadi sehingga ada satu bisnis yang tidak akan dilanjutkan. Kalau kita berbicara dari sisi model kontrak, ini nanti rekan-rekan dari SK, kamu tidak akan menjelaskan. Ada, saya sebutkan PSI, production series agreement. Ada model cost recovery, ini juga ada PSI yang gross split, ada juga di berbagai negara, PSI itu terpisah untuk kegiatan mencari, eksplorasi, dan terpisah pada saat mendevelop. Ada juga model konsesi, jadi based on concession, based on dikendalikan oleh kontrak. Dan ada juga yang umum, sebagaimana industri umum, seperti yang di perusahaan-perusahaan umum, termasuk pertambangan umum misalkan. Ada juga humigasi yang seperti itu. Nah, titik-titik kuatnya ada, kalau dia model cost rate, fiscal termnya clear, dan telah terdefinisi, dan dapat di-recover untuk keseluruhan, dan sepanjang menyangkut operasi migas, dan secara kontraktual telah diatur, hak dan kehojiban partus dikontrak. Tapi kalau boleh disebutkan witness point-nya, ada beberapa itu, kalau misalkan kontraktor itu diminta teranggalan melaksanakan kebijakan terkertu dari pemerintah, yang menurut dia itu tidak favorable, dia akan punya highly demanding untuk insentif dan compensation, karena melaksanakan pemegasan. Dan juga yang harus dicengarai, saya tidak menurut Indonesia, tapi di tempat lain, golden plate investment, yaitu investasi untuk mengembalikan pembiayanya, yang barangkali juga tidak sepenuhnya itu untuk kepentingan negara yang menugaskan. Dan ini juga ada satu lagi, terawang terhadap apabila ada perubahan, pemerintah membuat perubahan, dia akan bisa di challenge, katakanlah di forum yang disepakati, tadi saya sudah jelaskan di depan, akan ditunjukkan di depan. Sedangkan kalau growth split, kita juga akan memperkenalkan ini. Itu setelah CDB yang telah ditentukan di depan, kemudian kontrak terliberikan kebebasan beroperasi untuk prokurmen, untuk prioritas, dan seterusnya. Tapi sesungguhnya ini di sisi kontrak ter sendiri, menentukan di depan, bisa juga informasi-informasi sepanjang kontrak yang diketahui seiring yang berjalannya pelaksanaan. Jadi kalaupun diberikan split depan, itu juga tidak menjamin resiko sebenarnya itu bagaimana terkembarkan. Misalkan dia yang resumsi kan di awal tidak terlalu beresiko, tapi dalam pelaksanaan beresiko, beresiko tinggi sehingga tidak masuk ke ekonominya, dia akan minta ke pemerintah. Pemerintah ini diskresinya ada, tapi ini kan sesuatu yang tidak terlalu mudah juga. Exposure-nya jadi digesernya ke level pemerintah diskresi. Nah, ini titik-titik yang saya lihat. Sedangkan yang two-state study itu, apabila dari eksplorasi ke development, negosiasinya cukup panjang. Konsesi, pemerintah tidak bisa mengatakan, Iyu melakukan ini-ini, karena dia adalah bekerja bertarang kerja bisnis. Sedangkan kontrak umum, yaitulah bisnis to bisnis, bisnis is bisnis. Ada yang menyebutkan, ini sangat kental berasal liberalisme dan kapitalisme, karena katanya, migas ini bersumber dari, tadi kita sebutkan dari dasar yang diuntungkan oleh undang-undang dasar. Saat ini, Bapak-Ibu yang kami hormati, kita tidak saja hidup di bawah undang-undang 22 lagi. Kami ingin sampaikan bahwa tata kelolong undung migas kita, sehubungan dengan telah diperkenalkannya undang-undang cipta kerja, undang-undang 11-2020, dan ada saat ini PP perizinan, PP5-2021. Nah, ini kalau tadinya di-government sepenuhnya berdasarkan KKS, kegiatan usaha undung migas, yang diatur undang-undang 22, ada PP35, PP9, maupun PISI kontrak, tapi dengan undang-undang cipta kerja ini, ada pergeseran dan penyesuaian-penyesuaian terkentu yang harus dilakukan. Karena dia, apabila saya loncat saja sedikit ke belakang, karena pelaksanaannya adalah terutama, ada sesuatu ke sini, nah ini dia. Lebih kepada pelaksanaan Hulu itu sekarang, ada namanya perizinan berusaha sektor SDM, baik migas, ketenagaan listrikan, mineral betubara, maupun PPT. Nah, ini tetap memang di dalam Hulu, kegiatan Hulu dilaksanakan oleh bentuk usaha TAP dan kontrak kerjasama, tetapi ada di sana terkait dengan perizinan berusaha, yang sebelumnya tidak terlalu banyak di dalam rejim yang lama. Tujuannya sebetulnya adalah untuk mensinkronkan, mensejalankan berbagai kepentingan, jadi bukan untuk berperlambat, tapi ini yang harus diperhatikan dan menyesuaikan. Jadi otoritas kementerian lembaga lain harus ada untuk memastikan tidak ada duplikasi, redundansi, ataupun yang fakal. Pelaksanaan kontrak PSI sebelum kontrak, dalam pelaksanaan post-kontrak, di mana peran tadi di pemerintahan dari kementerian SDM, kementerian lembaga lain, dan SKK megasun tetap melaksanakan kontrak, dan demikian juga setelah pengakhiran, hal-hal ini yang harus menyesuaikan dan disesuaikan di dalam tata kelolanya saat ini. Paling penting dalam tata kelola itu adalah bukan soal banyaknya peraturan, tetapi siapa yang harus accountable, siapa yang responsible, siapa yang consulted, siapa yang diinform dalam segala kaitan terkait dengan baik sebelum kontrak, dalam pelaksanaan, maupun setelahnya. Apakah itu di KKS, SKK, di Jemigas, kementerian SDM, menteri, atau kementerian lembaga terkait. Tujuannya adalah kompetitifness, efisiensi, kepastian hukum, dan kemudahan berusaha. Itu esensi yang diharapkan. Pengelola SKK, di Jemigas, di Bulu tetap ada, yaitu bekerja melaksanakan ketentuan kontrak. Ini kami ambil dari rambut ini, yang tujuannya adalah institusi yang dibutuh pemerintah dalam menelenggarakan pengelolaan kegiatan ini. Tapi sekarang dengan memperhatikan agaknya undang-undang CKR tadi. Kalau yang hilir, hilir ini kita lihat terkait dengan, tadi agak saya cepatkan, karena ada saya lihat kawan yang ceritakan mengenai ini. Nah ini hilir itu terkait dengan kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penimpanan, maupun niaga. Kata kunci ini adalah kegiatan usaha berdasarkan perizinan, atau izin, bukan berdasarkan kontrak. Namun tadi undang-undang CKR terlalu memperkenalkan perizinan berusaha berbasis resiko itu. Itulah harus menyesuaikan di dalam setiap segmen ini. Rekan-rekan sekalian, izin usaha ilur migas itu, kalau kita lihat, ada dalam beberapa kluster, ada izin usaha pengelolaan, ada izin usaha niaga, ada penimpanan, ada pengangkutan ini, ini yang pemerintahan yang dikelola oleh rakan-rekan kita di Ilur migas, dan ada juga yang berbagi peran dengan BPH, seperti yang kami sudah sampaikan di depan tadi. Ini tugas peran BPH, kita sebutkan di situ, ada yang terkait dengan, kita sebutkan di situ, melakukan pengaturan dan pengawasan pendidikan BBM, kegiatan hilir, kegiatan usaha hilir itu adalah berinti atau bertumpu pada kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan pendidikan yang dianggap seperti tadi. Ada undang-undangnya, ada beberapa PP dan Permen SDM-nya. Saya kira Bapak-Ibu sekalian, mungkin agak cepat, tapi materi ini bisa dilihat. Kami sampaikan terima kasih, dan ini, kalaupun sedikit lebih cepat, nanti dalam sisi standar jawab, barangkali kita akan bisa berdalam, dan nanti materi ini saya kira bisa dibagikan. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf kalau lebih cepat. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Terima kasih.